Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selepas dua kali ditangguh berikutan perlaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP 3.0, perbicaraan kes Ahmad Zaid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara akan disambung pada 25 Ogos ini. Timbalan Bendakwaraya Raja Rozelara Jatoran ketika dihubungi bernama menerusi aplikasi WhatsApp hari ini berkata perbicaraan kes bekas timbalan Perdana Menteri itu akan berlangsung selama tiga hari yaitu 25 Ogos, 1 dan 2 September dihadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Yazid Mustafa. Pihak pendakwaan akan memanggil dua atau tiga saksi untuk memberi keterangan pada 25 Ogos ini katanya. Ahmad Zaid, 68 tahun berdepan 33 pertuduhan, menerima suapan berjumlah SG dolar 13.56 juta daripada syarikat Ultra Kirana, Sunderian Berhad sebagai dorongan untuk dirinya sebagai seorang pegawai badan awam yaitu Menteri Dalam Negeri, melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh KDN. Di dakwa, dia di dakwa melakukan kesalahan itu di Seri Satria Presiden 16 Putrajaya dan di Kaunter Hyatt Kajang antara Oktober 2014 dan Maci 2018. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksen 16 dalam kurungan A, dalam kurungan B, Akta Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019-2009, dan boleh dihukum mengikut Seksen 24 dalam kurungan 1, Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun, dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sekian berita, sila layar melesak ini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih telah menonton!